Bapak Ibu para undangan serta seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila, Sri Kandi Pemuda Pancasila, mari kita dengarkan bersama. Sambutan Ketua Majelis Pemursyawaratan Rakyat Republik Indonesia sekaligus membuka acara secara resmi rapat kerja pertama Sri Kandi Pemuda Pancasila. Untuk itu kita persilakan Bapak Dr. Honoris Kausa Zulkifli Hasan S.E.M.M. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mas Bambang, Ketua DPR, sahabat saya, kami kompak bertiga, kurang satu sebetulnya. Kalau sudah ada Pak Os, Pak Osman Sabta, seru ini kami bertiga. Sahabat baik, hobi juga sama soalnya. Tinggal Bung Mas Yabto yang jarang ngajak kita. Ketua Dewan Pembina Sri Kandi Pemuda Pancasila, sekaligus ketua umum, majelis. Kalau saya kan majelis permusyawaratan. Mas Yabto ini majelis pimpin nasional Pemuda Pancasila. Mas Yabto, Solistio, Suryo, Sumar, No, Esha. Dewan Pembina Sri Kandi Pemuda Pancasila, Ibu Ramawati, yang saya hormati. Saya waktu rame-ramek dulu ditanya beberapa pihak soal Ibu Ramawati. Saya bilang Ibu Ramawati itu kalau bangun tidur, pikirannya enggak ada lagi. Kecuali kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada yang mengira itu makar, salah. Mau bangun tidur sudah pasti begitu. Profesor Sri Edy Suwasono dan Ibu Mutia. Ketua Dewan Pembina Sri Kandi Pemuda Pancasila, Ibu Hadjah Sarimaya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tadi Mas Yabto mengatakan, kalau kami ngundang kok enggak datang. Kenapa kalau Ibu-Ibu Sri Kandi yang ngundang datang? Itulah kata Ibu Ramawati tadi, the power of Ibu-Ibu katanya. Itu. Pendekatannya beda, Bung. Saudara Kunur Lep. Mana lagi ya? Semualah, Kamilya Malik. Ibu Mami. Tentu Ketua Panitia. Novi. Semua tamu undangan. Mohon maaf kalau saya tidak dapat satu persatu, tapi semua yang saya muliakan. Tadi sudah pidato semua. Oleh karena itu saya kira saya singkat saja. Kesimpulan saja. Tadi di pembukaan, saya kaget juga. Ternyata, Sri Kandi Pemuda Pancasila, membuka acara dengan baca Quran. Karena sekarang, partai-partai termasuk saya, PAN itu, kalau acara-acara biasanya dangdutan, Pak. Agar dikatakan nasionalis. Tapi partai-partai termasuk Mas Bambang ini, sekarang juga baca Quran. Tuker-tuker sekarang. Agar dikatakan religius. Nah, saya tidak tahu tadi, Sri Kandi Pemuda Pancasila, baca Quran itu masuknya apa. Dan tadi yang baca Quran itu teman saya, satu almamater. Jadi satu alumni kami. Saudara-saudara, memang banyak masalah yang kita hadapi. Tapi, jangan berkecil hati. Banyak juga yang sudah kita capai. Diam-diam dunia itu memperhatikan kita. Apakah demokrasi kita ini, bisa sejalan dengan kemajuan ekonomi? Apakah demokrasi kita ini, bisa seiring dengan tertib politik? Apakah demokrasi kita ini, di negeri yang mayoritas muslim, bisa kompatibel? Dunia memperhatikan. Dan ternyata, menurut para pengamat, di sini maupun di luar negeri, sampai hari ini, kita sudah on the track. Berjalan di tempat yang benar, katanya. Oleh karena itu, saya kira, nikmat Tuhan itu, mesti kita syukuri. walaupun catatan-catatan tadi banyak sekali, yang masih belum kita selesaikan. Tadi Mas Yabto mengatakan soal korupsi. Ketua DPR mengatakan, bahwa narkoba akan menghancurkan, mengganggu ketahanan nasional, karena mengganggu generasi muda kita. ekonomi yang sedang berat sekarang, dan seterusnya. Tentu tantang-tantangan itu, banyak yang perlu kita hadapi. Menurut para pakar, negara itu bisa maju, paling kurang harus memenuhi tiga syarat, Mas Yabto. Bukan kata saya, tapi para ahli. Asimoglu mengatakan, bangsa itu bisa maju dan berjaya, bukan karena hutannya banyak. Bukan karena batu barahnya banyak, karena itu akan habis. Bukan karena minyaknya banyak, juga akan habis. Tapi Asimoglu mengatakan, bangsa itu akan maju, kalau punya ilmu, pendidikan. Nah kalau pendidikan, kuncinya ibu. Nah ini sudah tepatlah. Karena ibulah, yang menentukan, arah satu masyarakat, satu bangsa, sebetulnya akan kemana. Kuncinya ada di ibu. Ibu itu selalu menyinari. Ibu itu selalu memberi. Ibu itu tidak pernah ingkar janji. Dan kasih sayang ibu, sepanjang masa. Kasih sayang anak, sepanjang langkah kadang-kadang. Nah pendidikan. Tapi tidak cukup, cuma satu syarat. Harus ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, bangsa itu akan menjadi bangsa maju, kalau ada trust, salah satu dengan yang lain. Kalau rakyatnya percaya dengan pemerintah, rakyatnya percaya dengan aparat penegak hukum, antar masyarakat saling percaya. Kata Perancis Pukuyama, itulah tanda-tanda negara itu akan maju. Tapi kalau kita gaduh, kita saling curiga, kita saling menghujat, kita saling menista, kita saling menghabisi satu dengan yang lain, tentu jauh daripada tanda-tanda yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, betul lah kata ketua DPR, pemuda Pancasila, Serikandi pemuda Pancasila, menjadi pelopor untuk memperkuat persatuan kita kembali. Saya kira paling pas itu. Nah, saudara-saudara, trust, kepercayaan, harmoni itu akan dicapai, kalau, ini ada ketua DPR, ketua MBR lengkap ini sebelumnya, kalau DPR, pemerintah, pemerintah dalam artian luas, DPR, kebijakan-kebijakan dan undang-undangnya dilahirkan, untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, kebijakan-kebijakan, yang dikeluarkan, baik undang-undang maupun kebijakan pemerintah, yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan kelompok, golongan, atau untuk tertentu saja. Nah, kalau itu, baru akan ada trust satu dengan yang lain. Pratis Pukoyama. Yang ketiga, belum tentu, dua belum memenuhi syarat, belum menjadi negara besar. Tambah satu lagi. Adam Smith mengatakan, harus ada satu syarat lagi, bangsa itu baru dia, memenuhi persyaratan untuk menjadi bangsa besar. Apa itu? Nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah kita bersyukur, ya, Alhamdulillah, kita punya. Kita tidak usah repot-repot mencari lagi. Saya sangat sependakap dengan Profesor Sri Edith Swasono, Pancasila. Tapi dengan pengertian yang benar. Kita kalau mau maju, bangsa ini mau maju, tidak usah cari-cari. Tidak usah sutit dibanding. Sudah, Pancasila itu saja. Kalau kita ikut itu, nilai-nilai itu, yakin, negeri ini akan menjadi bangsa besar dan maju. Saya ambil contoh saja. Sila pertama, kedua, ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nasionalisme, kata Bung Karno. Negara ini bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Terjemahan dalam pasal tiga-tiga, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia 1945, Kekayaan Alam dikuasai loh negara, dipergunakan bagi sebesarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu diterjemahkan. Tetapi yang terjadi sekarang, Bung Yabto, Mas Yabto, prop kailan dari Gajah Mada yang ahli betul soal Pancasila ini mengatakan, ideologi Pancasila, tadi kita semua sudah sepakat, itu sebagai ideologi the dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila itu mestinya menjadi sumber dari segala sumber hukum. Turunannya itu harus sama. Tetapi prop kailan mengatakan, terjadi inkonsistensi, terjadi inkoherensi. Pancasilanya, A, turunannya jauh. Beda jauh. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi ideologi, menjadi slogan saja, tapi dalam turunannya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang sudah berbeda. Peraturan pemerintah, apalagi, apalagi perda. Nah, itulah, apa namanya, contoh satu tadi, nasionalisme, negara bersumpah melindungi segenap tumpah daerah Indonesia, harusnya kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, tetapi sekarang, 70 persen. Tidak sedikit. Nah, coba ini, prop Sri Edi Suwasono, apakah saya salah atau tidak. Berdasarkan data yang masuk, 70 persen kekayaan alam itu dalam bentuk konsesi. Konsesi, bukan untuk rakyat, tapi dalam bentuk konsesi. Dimiliki oleh korporat-korporat dan individu. Kekayaan alam itu milik bupati dan milik gubernur. Dulu bupati, 15 tahun, sekarang baru gubernur. Kepada siapa diberi, terserah bupati. Oleh karena itu, orang mau jadi bupati, menjadi gubernur, dianggap jalan singkat untuk berkuasa, menjadi kaya, ya memiliki otoritas. Akhirnya apa? Hasil pertama ketuhanan yang masal, ditukar, diganti. Menjadi keuangan yang maha kuasa. Apa-apa uang. Apa-apa uang. Apa-apa uang. Saya kira itulah yang membuat situasi kita seperti ini. Oleh karena itu, kalau Ibu Rauhawati, teman-teman, Mas Yabto, ingin kembali ke Undang Dasar, saya maklumi. Oleh karena itu, kita respon di MPR. Kita respon cepat. Ya, waktu itu. Dan jangan lupa, Mbak Mega setuju. Perlu ada amendement lagi. Sudah. Nah kami rapat, kami rapat gabungan, di MPR setuju. Tapi baru satu yang disetujui. Anu, Mbak Rahmah Mati. Baru satu. Apa itu? Yang disetujui, baru perlunya haluan negara. Nah, sekarang haluan negara yang seperti apa? Ini bertengkar, belum selesai. Sampai sekarang. Masih terus. Baru satu, itu pun tidak sepakat-sepakat sampai hari ini. Kenapa perlu haluan negara? Karena kepala daerah itu dengan visi-misinya sendiri itu, itu tadi. Kadang-kadang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pasal 33. Kemudian, misalnya lagi ya, negara bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi kalau kita diskusi Pancasila, kita diskusi ini sebetulnya. Kemarin kita dengar berita, ada orang mati karena ditolak rumah sakit. Ada mahasiswa, karena tidak bayar SPP, dikeluarkan dari kampus. Ada anak SMA, karena tidak bayar juran, dikeluarkan dari sekolahnya. Jelas itu bertentangan dengan konstitusi. Negara melanggar konstitusi. Itulah saya kira kalau kita ingin masuk diskusi kalau mengenai Pancasila dan seterusnya. Banyak hal. Nah, kalau sekali lagi, kalau kita mau maju, yang ketiga syarat tadi adalah nilai-nilai, kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Mas Yabto, sebetulnya kita sudah 20 tahun reformasi. Banyak hal yang dilakukan Pak Arto bagus. Tetapi waktu kita reformasi, kita koreksi semua. Mana yang warna baru ditinggal. Sekarang baru kita sadari. Sekarang banyak yang menyadari. Dulu Pancasila ditinggal sama sekali. Bayangkan, menggalap PP7 dibubarkan. Pelajaran-pelajaran P4, pelajaran moral Pancasila, ditiadakan. Nah, setelah 20 tahun, sekarang kita baru kerasa. Banyak isme-isme dari luar yang datang. Karena isme kita sendiri, kita tinggalkan. Sekarang baru menyadari. Maka lahirlah apa yang disebut sekarang ini UKP Pancasila. Tapi perlu kita perkuat. Jadi sekali lagi, mari, kalau negeri ini ingin maju, kita punya nilai-nilai. Itulah yang disebut tadi Pancasila. Bagaimana teriakan tadi? Pancasila. 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 Nah, kalau kita ingin Pancasila itu abadi, isinya itu yang penting. Mari kita laksanakan sama-sama. Jangan sampai terjadi Pancasila-Pancasila, tapi inkonsistensi dan inkoherensi apa yang dilakukan oleh negeri ini tentu akan menjauh. Demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila kita ini harusnya melahirkan kestaraan. Demokrasi Pancasila kita ini harusnya melahirkan keadilan. Demokrasi Pancasila kita ini harusnya melahirkan saling mati, saling menghargai, damai, harmoni antara satu dengan yang lain. Tapi yang terjadi ini berbeda dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, kita kembali, saya setuju dengan Mas Yabto, kita kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu Pancasila. Pancasila, 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 merdeka. Saya merdekanya begini, jadi biar Pancasila lima, lima sila. Merdeka. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas, ya. Rakernas, serikan di Pemuda Pancasila, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berkenan kiranya, Bapak Ketua MPR RI, melakukan pemukulan gong, ditandai secara resminya, Rakernas pertama di PDI buka. Tadi semua pakai pantun, masa saya nggak pakai pantun? Nanti kalau nggak, malu sama Ketua DPR. Kalaulah tidak karena tinta, tak mungkin dapat kegubah sebuah puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak mungkin aku sampai di sini. Berkenan kiranya, untuk mendampingi pemukulan gong, Bapak Ketua DPR RI, Bapak Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, Ibu Mami Soeharto, Ibu Rahmawati Soekarno Putri, Ibu Mutia Hatta, Ketua Umum Sapma PP, Ibu Ketua Umum Sri Kandi Pemuda Pancasila, dan Ketua Panitia Pelaksana. Bapak Ketua Umum Sri Kandi Pemuda Pancasila, Sekjen Pemuda Pancasila, Bapak TM Nurlit, kami persilakan untuk berkenan mendampingi pemukulan gong. Bapak Ketua Umum Sri Kandi Pemuda Pancasila, dan Ketua Umum Sri Kandi Pemuda Pancasila, Bapak Ketua Umum Sri Kandi Pemuda Pancasila, Resmi sudah, rakatan pertama Sri Kandi Pemuda Pancasila dimulai. Berkenan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Selamat mengikuti Rakarnas, semoga dapat memberikan manfaat yang untuk kita semua dan bagi Indonesia. Selanjutnya kita akan memberikan cenderamata pelakat dari Keluarga Besar Sri Kandi PP untuk Ketua MPR RI, Bapak Zulkif Lihasan, berkenan yang menyerahkan Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, Bapak Iyakto Suryo Sumarno. Indonesia, detak jantungku, menyumatiku, berpadu dalam cita-cita ku. Dan selanjutnya Yang akan menyerahkan untuk Ketua MPR RI adalah Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, Bapak Iyakto Suryo Sumarno. Berpadu di dalam cita-cita ku. Setelah ini Akan penyerahan cenderamata untuk Ketua DPR RI Yang selanjutnya akan diserahkan oleh Ketua Umum DPN Sri Kandi PP, Ibu Haja Sarimaya Berkenan untuk naik menerima pelakat Ketua Umum Kowani atau yang mewakili Musik bisa dikecilkan terlebih dahulu Berkenan untuk naik ke atas panggung menerima pelakat Ketua Umum Kowani atau yang mewakili Juga berkenan untuk naik ke atas panggung menerima Cenderamata Ibu Firza Said Amin Berkenan juga untuk Bapak Ferry Joko Julianto Untuk naik ke atas panggung Selanjutnya penyerahan cenderamata Untuk Ibu Rahmawati Selanjutnya penyerahan cenderamata Selanjutnya penyerahan cenderamata Selanjutnya untuk Ibu Mutia Hatta yang akan diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Ibu Baby Sylvia Ibu Baby kami persilakan untuk dapat menyerahkan cenderamata Baik kami persilakan kepada Ibu Yuni Sudiro Berkenan untuk menyerahkan cenderamata kepada Ibu Mutia Hatta Kepada Ibu Mutia Hatta Diserahkan oleh Ibu Wakil Ketua Umum Ibu Yuni Sudiro Baik selanjutnya akan diserahkan cenderamata Untuk Bapak Ferry Julianto Yang akan diserahkan oleh Ibu Sekjen DPN Serikan DPP Ibu Irma Susani Baik Akan diserahkan oleh Ibu Marini Untuk Bapak Ferry Julianto Selanjutnya untuk Ibu Firza Said Amin Kami persilakan untuk maju ke depan Yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Ibu Novita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!